Oke, berarti kalau main di final gitu, di step seperti itu, memang pressure-nya beda ya? Pasti ada, tapi anak-anak yang aku lihat kemarin itu mereka sangat luar biasa. Ketika mereka menang 2-0, and then Thailand simpat balas kan, and then aku tahu kalau itu extra time Indonesia pasti menang. Kenapa? Karena kalau lihat timnas Garuda Muda, mereka fisiknya luar biasa. Iya begitu. Thailand nggak bisa, Thailand udah capek. Merku udah habis di babak kedua, udah habis. Sorry Greg, tapi waktu saya lihat pertandingan beberapa waktu lalu itu, ada sedikit yang berbeda. Ketika gue ngeliat Rizky Rido, kenapa dia nggak nyanyi ya? Bukan penyanyi. Bukan Rido yang itu. Bukan Rido yang itu. Bukan Rizky Rido. Ente tahu kenapa pemain Thailand pada kecapean? Kenapa? Minumnya kuah Tom Yam pakai. Nggak. Candaan. Tapi saya yakin. Dan itu keren loh, maksudnya tim Garuda Muda itu diperkuat sama salah satu band terkenal Indonesia. Siapa? Itu Dewa, nomernya 19. Dewa 19. Dewa 19. Iya, namanya Dewa. Iya, dewanga, dewanga juga main balas. Lagi itu pemain kita ada backup tapi gak David ya. Selain gaji yang fantastis, benefit apa sih yang anda dapet jadi seorang pemain tim nasibak bola? Tim nas, gak ada gaji. Of course, gak ada gaji. Adanya bonus? Kita bonusnya juga gak luar biasa. Kenapa? Karena kita bela negara. Di klub kita udah dapet bonus. Jadi untuk pake baju Garuda itu udah prestasi yang pride yang paling bagus. Pemain bola bisa dapet. Capa yang bertinggi ya? Itu, itu udah paling the best. Jadi untuk dipanggil aja, kamu udah pasti proud. Proud of yourself. Karena kamu pemain terbaik di Indonesia. Bisa panggil dan pake baju apalagi turun di sebelah pertama. So, disana kita gak lebih ke duitnya. Kita lebih ke bela negara dan kasih yang terbaik buat negara. Keren. Kalau saya sedikit kepo. Pandangan para pemain bola, terutama tim nas. Kalau misalnya abis menang, terus muncul tuh. Sepanduk-sepanduk dari pejabat biasanya gitu kan. Oh selamat ya dari bapak ini pemimpin itu. Kalian dapet bonus juga gak? Atau dapet apa? Itu namanya individual bonus. Ya mungkin bonus pasti ada. Dan mereka itu yang berjuang kemarin juga pasti ada. Ada bonus. Tapi bonus itu, aku gak tau ya. Bisa aja banyak, bisa sedikit. Tapi pasti ada apresiasi. Pasti ada. Pasti ada. Tapi, prioritas utama bukan untuk kejar itu. Mereka memang mau main untuk kasih yang terbaik buat Indonesia. Emang lihat dimana ke sepanduk-sepanduk itu? Banyak itu nanti kalau ada yang menang. Selamat ya Garuda Muda dari saya. Ketua DPP. Gitu. Dan masalahnya. Masalahnya. Foto. Dia lebih gini daripada foto pemain ya. Yang berjuang siapa yang dikira-nya. Mungkin dia punya andang dananya. Yang ngeberangkati. Jangan gitu ya Pak Haji. Enggak. Gue gak ada foto gue kok. Pasti dari presiden mungkin ada. Dari PSSI. Itu gak apa-apa. Mungkin dari Pak Elik Toyo. Mungkin kasih. Pasti. Mungkin. Gak mungkin gak presiden. Itu pasti. Pasti. Oke. Nih anda kan mempunyai istri seorang model papan atas Indonesia. Ya. Hebat. Bahkan bisa ditaklukan sama Greg. Tapi katanya malah Kimi gak pernah nonton sekalipun anda bertanda di lapangan. Oh pernah sekali. Pernah sekali. Cuma dia gak paham bola. Bercuma dia duduk disitu. Waktu aku waktu dia datang sekali nonton di Bali. Dia di tribun. Dia gak tau aku yang mana. Hahaha. Lucu banget. Hahaha. Dia. Dia. Oh. Greg dia ikut. Hahaha. Tapi dia gak tau aku yang mana. Karena jauh. Jauh. Dia bilang sayang aku bingung loh aku cari kamu yang mana. Aku gak tau. Orang Greg Greg aku ikutan. Hahaha. Ya. Mungkin. Kimi waktu di tribun dia gini kali. Hahaha. Nonton bola. Bukan nonton bola begini. Pasti gak keliatan. Dan suaminya. Ya enggak. But. Ada baiknya juga. Karena. Baiknya gini. Kita married itu bukan. Aku kenapa Kimi bukan karena dia top model. Dia married sama aku bukan karena aku pemain bola. Oke. Ya itu karena. Kita sama-sama. Bisa terima kekurangan. Satu sama lain. Ya. So bukan. It's not about. Apa yang kita. Oke. Dia pemain bola. Dia model top. Di rumah kita gak ada kayak gitu. So. Kalau kita bisa. Begitu. I think. Maka ya marriage itu bisa bertahan lama. Ya. Menerima kekurangan. Betul. Karena. Kalau kita cuma sisat aja. Oke pemain bola pas. Sudah gak main bola. Ciao. Iya. Kalau karena dia model papan atas. Oh dia udah gak jadi. Kalau dia udah gak. Buy juga. So. Itu gak ada. Gak akan. Keren. Masuk Dik. Gakgu waktunya gak kemana? Gak apa. Ada info. Hah? A. A1. Oh A1. Iya. A1. Kalau A3 baterai. Ada info A1 nih. Ganggu gak nih. Gak gak. Jadi. Greg. Tidak salah. Wah. Karena salah ada rambutnya. Greg gak ada. Oh iya. Ya Muhammad salah. Ya Muhammad salah. Habis benar-benar. Greg tidak salah di masalah ini. Saya menyelidiki empat polisi dari perwakilan negara masing-masing. Dan ada satu yang wajib dicurigai karena dia mengirimkan gestur-gestur rahasia. Iya. Hah? Siapa? Mungkin gestur rahasia ini disampaikan kepada mafia internasional yang tadi komandan bilang. Siapa? Kita mencurigai polisi dari Inggris. Saya akan play ini pelan-pelan komandan. Karena bahasa rahasianya saya akan coba terjemahkan. Ya. Dia mulai menggerak-gerakan seperti ini. Itu tanda ya? Terus dia begini-begini. Itu tandanya dia capek bosen bahasa-bahasa ada di rapat ini. Oh. Dia capek berpura-pura kayak aduh capek deh bosen gitu. Dari tadi kalian pura-pura tanya-tanya. Betul. Lalu ada gerakan berikutnya. Ketika dia tetap memantau. Supaya mereka tetap tertawa seperti ayam. Dan akhirnya mereka tidak melihat maupun mencium pergerakan kita. Oh. Jadi kita bisa bersenang-senang dengan pergerakan kita. Kurang lebih itu yang disampaikan. Oke. Berarti lu tadi mau dan mandi disitu nyiapin bahan ini. Gue kan cuma nanya. Keren tapi keren. Jadi ini bahasa rahasia yang saya pernah pelajari di Amerika waktu itu. Eh men mau nanya dong. Ini kan mantau ya? Iya. Ya kalau yang gini itu goreng atau kukus ya? Ini mantau. 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 Jadi yang harus kita tanya adalah polisi dari UK. Si Andrea. Andrea. Jadi Greg dinyatakan bersih. Greg bersih. Berarti dari tadi aku diselidikan toragasi ya pura-pura ya. Bukan. Memang kita kan mencari tahu. Karena kita curiga Mr. Greg tadi telepon-telepon pakai bahasa Nigeria. Berarti wanita itu juga bahaya ya? Justru kita mau mencari tahu. Untuk urusan Andrea biar saya sendiri aja. Hah? Kenapa gitu? Masa sih? Iya. Saya bantuin. Gak usah sendiri aja udah. Wendy bantuin. Gak usah. Tapi bahaya komandan. Tadi kan Greg bilang wanita tuh bahaya. Bahaya loh. Maksudnya harus ada kita juga. Bagaian komandan gak bisa bersaing dulu ini. Sudah. Sudah jangan dipaksa. Berarti komandan sendiri ya. Oke. Ya aman? Gak aman. Gak aman. Gak aman.